Kempermasi lain, pemerintah kasus asusila terhadap anak di bawah umur terjadi lagi di Kabupaten Toba. Mirisnya, aksi asusila itu dilakukan oleh tersangka yang masih keluarga terdekat korban. Menikapi kasus ini, pemerintah Kabupaten Toba memberikan perhatian terhadap kasus asusila anak di bawah umur. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak, Henry Silalahi, mengatakan Pemkap Toba terus berupaya dalam penanganan dan pencegahan korban asusila tersebut. Hal ini dilakukan karena masih adanya tindak kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Perbuatan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur ini tak terlepas dari beberapa faktor seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, kejiwaan, dan psikologi, hingga faktor minuman keras. Sehingga menurut Henry, upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur dalam konteks perlindungan tentu ada upaya preventif maupun represif baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya. Seperti pemberian perlindungan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai. Tak dibungkiri dampak tindak pencabulan terhadap anak ini tentu bisa menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban, terutama yang berusia anak-anak secara tidak langsung, juga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Korban itu selalu kita berkoordinasi apa yang dibutuhkan. Contohnya Pak, karena Polres itu jauh, dia itu ada di desa yang terpencil atau desa jauh dari Polres itu, kita selalu dihubungi atau koordinasi untuk menjemput korban itu ke Polres untuk diperiksa. Bahkan ke pengadilan juga, kalau sudah sampai ke pengadilan, kita antar jemput dan kita dempingi di situ. Pendampingannya itu bukannya pendampingan hukum, biar dia jangan trauma. Sementara itu, para penggiat sosial yang juga sekretaris PIKI Toba, Bekar Sinurat mengatakan selama ini telah berupaya melakukan diskusi publik untuk mengajak masyarakat dan pemerintah tentang perlunya pencegahan dan upaya penanganan terpadu. Kenapa terjadi pelecehan ini? Belum pernah. Jadi kita mengadakan diskusi ini, tujuannya adalah itu. Sehingga kemudian nanti hasil-hasil daripada dialog publik ini akan kita sampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah atau dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti dengan harapan bahwa Kabupaten Toba kasus pelecehan seksualnya bisa menurun. Karena kan Kabupaten Toba ini saat ini juga menjadi destinasi parwisata. Jadi semua harus kita jaga.